Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua Dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Berdoa, dimulai Mari kita mulai Tema 2 Persatuan dalam perbedaan Subtema 1 Rukun dalam perbedaan Pembelajaran 1 Yang pertama kita akan mempelajari muatan bahasa Indonesia Yaitu tentang Kata tanya untuk membuat peta pikiran suatu teks Berikut ini merupakan kata tanya beserta fungsinya Yang dapat digunakan untuk membuat peta pikiran Yang pertama kata tanya apa Fungsinya adalah untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi Yang kedua kata tanya siapa Berfungsi untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa Yang ketiga kata tanya kapan Berfungsi untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa Yang keempat kata tanya di mana Berfungsi untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa Yang kelima kata tanya mengapa Berfungsi untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa Dan yang terakhir adalah kata tanya bagaimana Yang berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa Bacalah teks berikut dengan seksama Bunga kertas atau bougainville adalah tanaman hias populer Bentuknya berupa pohon kecil yang sukar tumbuh tegak Keindahannya berasal dari seludang bunganya Yang berwarna cerah dan menarik perhatian Karena tumbuh dengan rimbunnya Seludang bunga ini kerap dianggap sebagai bagian bunga Walaupun bunganya yang benar adalah bunga kecil yang terlindung oleh seludang Seludang ini mengandung zat yang baik untuk kesehatan Adib Nurdianto, warga Bojonegoro mengolah seludang bunga bougainville Ini menjadi minuman herbal Bunga kertas mempunyai bagian tanaman yang berwarna-warni Oleh karena itu, bunga kertas menjadi tanaman hias yang sangat populer Karena kecantikan warnanya dan cara merawatnya yang mudah Dari kalimat ini kita akan bentuk kata tanya Sehingga kita mendapatkan informasi Yang pertama adalah Apa nama lain dari bunga kertas? Apa nama lainnya nak? Ya, nama lainnya adalah bougainville Ada di kalimat pertama Ini dia bougainville Kemudian kata tanya yang kedua bisa kita buat Bagaimana bentuk bunga kertas? Bagaimana bentuknya? Berupa pohon kecil yang sukar tumbuh tegak Ini dia bentuk tumbuh atau bentuk tumbuhan dari bunga kertas Yang ketiga kalimat tanyanya adalah Siapa yang mengolah bunga kertas menjadi minuman herbal? Siapa orangnya? Ya, Adib Nurdianto Kemudian Yang terakhir Mengapa bunga kertas menjadi tanaman hias yang sangat populer? Apa alasannya? Karena bunga kertas Memiliki kecantikan warnanya dan cara merawatnya yang mudah Itu yang menjadikan bunga kertas banyak peminatnya Ini kita bisa buat ketika kita sedang mencari informasi dalam suatu teks Jadi kalian buat peta pikirannya berdasarkan pertanyaan Berikutnya adalah muatan ilmu pengetahuan sosial Tentang makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka Proklamasi merupakan peristiwa yang menandai lahirnya negara Indonesia Pernyataan atas kemerdekaan bangsa Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 Lalu puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan Para perjuang dari berbagai daerah Tua dan muda silih berganti mengangkat senjata mengusir penjajah Upaya mereka saat itu belum berhasil Karena perjuangan mereka masih bersifat kedaerahan dan terpecah-pecah Setelah peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928 Para pejuang bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Selanjutnya adalah pengakuan dunia luar Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan menjadi pengumuman kepada dunia Bahwa Indonesia telah merdeka dan sejajar dengan negara lain yang berdaulat Negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir Kemudian diikuti oleh Suriah, Irak, Libanon, Yemen, Saudi Arabia, dan Afganistan Bukti Indonesia merupakan bangsa yang mendiri Yang pertama adalah Jepang pernah menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia Namun para pemuda menginginkan kemerdekaan yang tidak dicampuri oleh Jepang Kemerdekaan Indonesia bukan hasil dari pemberian bangsa asing Selanjutnya landasan untuk bersikap terhadap dunia Setelah proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk menentukan sikap terhadap dunia Indonesia menjadi penggagas kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika melalui konferensi Asia Afrika tahun 1955 Indonesia juga aktif memelihara perdamaian dunia dengan membentuk gerakan non-blok atau GNB Ketika perang dingin berlangsung yaitu memilih netral tidak memihak pihak manapun Selanjutnya yaitu muatan IPA Tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan Penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan Setiap jenis tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda Yang bertujuan untuk menyesuaikan diri atau beradaptasi Adaptasi merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya agar tetap bertahan hidup Berikut contoh adaptasi tumbuhan Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau disebut juga serofit Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan kering pada umumnya memiliki ciri-ciri berupa daunnya termodifikasi menjadi duri Batangnya tebal Permukaan batang berlapis lilin dan akar sangat panjang Fungsi daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan Fungsi batang tebal untuk menyimpan cadangan air Fungsi permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan Sedangkan fungsi akar yang panjang untuk mencari sumber air Contoh tumbuhannya yaitu kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan cocor bebek Ini merupakan contoh tumbuhan kaktus, lidah buaya, pohon kurma, dan cocor bebek Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan air atau disebut juga dengan hidrofit Contoh tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan teratai dan eceng gondok Ini adalah tumbuhan teratai dan ini adalah eceng gondok Cara teratai beradaptasi yaitu daunnya yang lebar dan berlapis lilin Berfungsi untuk mempercepat penguapan serta mencegah busuk karena selalu terkena air Cara eceng gondok beradaptasi ialah pangkal tangkai daun berongga Yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air Dan akarnya yang lebat berfungsi untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau biasa disebut higrofit Contoh tumbuhan higrofit adalah begonia dan tumbuhan paku Ini merupakan tanaman begonia dan tumbuhan paku Karena hidup di tempat yang lembab, penguapan terjadi dengan lambat Air yang dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun disebut juga dengan stomata air atau hidatoda Selanjutnya yaitu adaptasi tumbuhan di lingkungan berakar garam tinggi atau disebut juga halofit Contoh lingkungan yang berkadar garam tinggi ialah laut, muara sungai, dan pantai Contoh tumbuhan halofit adalah tanaman bakau Beberapa jenis bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen Ada juga bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak Daunnya yang kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air Bagian bawah daunnya memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam Selanjutnya adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kekurangan nitrogen Contoh tumbuhannya adalah kantong semar dan venus flytrap Ini merupakan kantong semar dan ini venus flytrap Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen Sekarang adalah penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak Selain bertahan hidup di lingkungannya, tumbuhan juga dapat melakukan perkembang biakan atau reproduksi Berikut beberapa contohnya Yang pertama adalah bunga rafflesia, mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian lalat Sehingga ketika lalat hinggap dapat membantu penyerbukannya Yang kedua merupakan mawar, melati, dan anggrek Memiliki mahkota bunga yang warnanya mencolok dan kelenjar nektar untuk menarik perhatian serangga yang membantu penyerbukan Dan yang terakhir merupakan bunga dendelion Memiliki cara yang unik dalam penyebaran benih Karena benihnya yang memiliki struktur seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada yang lain Berbagi inmu itu adalah pahala Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf, tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh